Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep hukum gravitasi Newton. Sebuah benda P memiliki masa 2 kg berada 5 meter dari benda Q yang bermasa 4,5 kg. Berarti gambarnya adalah ini P, kemudian ini adalah Q. MP-nya di sini, masa benda P-nya ini adalah, saya tulis. MP-nya, masa benda P-nya 2 kg. MP-nya, masa benda Q-nya adalah 4,5 kg. Terpisah sejauh 5 meter. Ini 5 meter. Kemudian diantaranya, benda X berada diantara benda P dan Q. Ini berarti ada benda X. Nah, benda X ini, masa benda X-nya sama dengan 3 kg. Jika gaya gravitasi di benda X sama dengan 0, jarak antara benda P dan X adalah, kita gambarkan terlebih dahulu di sini, gaya gravitasinya, arahnya. Berarti karena benda P, dia akan saling tarik-menarik. F di sini adalah gaya gravitasinya, Fpx. Kemudian ini akan tarik-menarik, Fqx. Jaraknya, kita misalkan dari sini adalah A. Dari P ke X kita adalah misalkan A, jaraknya berarti ini adalah 5 kurang A. Berarti kita tulis di sini R. R itu adalah jarak dari P ke X-nya. Rpx-nya itu adalah A. Kemudian, Rqx-nya itu adalah 5 min A. Yang ditanya di sini adalah jarak antara benda P dengan X. Berarti yang ditanya adalah Rpx-nya. Sama dengan. Kita gunakan rumusnya. Karena sigma F di X itu sama dengan 0, resultan gaya gravitasi di benda X sama dengan 0. Berarti ke kanan saya misalkan positif. Fqx dikurang dengan, kekiri itu Fpx sama dengan 0. Kita dapat persamaannya Fqx sama dengan Fpx. Rumus dari gaya gravitasi itu adalah G konstanta gravitasi umum dikali dengan Mq dikali dengan Mx dibagi dengan Rqx pangkat 2. Sama dengan G dikali dengan Mp dikali dengan Mx per Rpx pangkat 2. Kita bisa coret konstanta gravitasi umumnya. Mx-nya bisa kita coret. Kemudian, Mq-nya kita masukkan yaitu 4,5 per Rqx-nya itu adalah 5 min A dipangkatkan dengan 2. Sama dengan Mp-nya itu adalah 2 kg, Rpx-nya adalah A pangkat 2. Kita tukar posisi yang saling bersilangan. Ini bisa kita tukar. Kita dapat 4,5 per 2 sama dengan 5 min A per A pangkat 2. Kita tukar posisinya, kemudian kita kurung, kita kuadratkan. 4,5 per 2 kita kali dengan 2. Seperti ini. Kita kali dengan 2 per 2. Bagian sebelah kiri kita kali dengan 2 per 2. Sehingga kita dapat 9 per 4. Untuk perbandingan seperti ini, kita boleh kalikan dengan 2 per 2. Agar menjadi 9 per 4, 5 min A per A pangkat 2. Sekarang baru kita akarkan kedua ruas. Jika kita akarkan kedua ruas, berarti hasilnya adalah 3 per 2 sama dengan 5 min A per A. Kita kalikan silang. 3 A sama dengan 2 kali 5 min A. Kita lanjutkan di sebelah sini. Berarti, 3 A sama dengan 10 min 2 A. 3 A tambah 2 A, kita pindahkan ruas. 5 A sama dengan 10, A nya sama dengan 2. Dengan satuannya di sini, karena awalnya 5 meter, berarti RPX dalam meter dan juga RQX dalam meter. Yang ditanya adalah RPX. Berarti RPX sama dengan A, karena ditanya benda P dengan X jaraknya. RPX-nya sama dengan 2, dengan satuannya meter. Jawabannya tepat adalah yang E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.